Kalau masalah kredit moto dan kredit rumah, tidak semuanya riba. Boleh kredit itu, bukan tidak boleh. Tapi caranya cara syarii. Bagaimana cara syarii? Dilihat di akadnya. Kalau akadnya utang piutang, hukumnya riba. Misal gini, pihak A, perbankan atau individu, atau instansi apapun dia, yayasan misalnya atau kooperasi, pihak A ini meminjamkan uang. Misal pihak B datang kepada pihak A, si B datang kepada A. A ini instansi atau individu yang memiliki uang, mau meminjamkan. Maka si B datang mengatakan, saya mau beli motor pada pihak A. Pihak A mengatakan, baik, mana motornya, ini motornya. Saya belikan ya, oke. Diberikanlah motor tersebut. Kemudian akadnya adalah pihak A menghutangkan uang kepada pihak B. Jadi bukan ditulis membeli motor, tapi menghutangkan. Ini riba, tidak boleh. Karena uang, tetap uang namanya. Uang itu tidak boleh bertambah. Kalau dipinjamkan, kalau dipinjamkan, saya sudah jelaskan itu hari, pinjam tidak boleh bertambah. Baik, akad syariah adalah pihak A menulis akad, pada saat sudah lihat ini motornya nih, mau belikan si B. Baik, harganya 15 juta. Saya belikan, kata pihak A. Tapi, saya akan jual kepada Anda 17 juta. Saya akan jual. Bukan hutan-hutan ya, saya jual barang ini. Setuju nggak? Dia bilang, saya setuju. Baik, pihak A membeli motor 15 juta, pihak B menyicil dengan dia. Dengan nilai 17 juta. Tapi akadnya, pihak A membeli motor senilai 15 juta. Yang dijual kepada pihak B dengan harga 17 juta. Akadnya, jelas terakhir jual beli. Ini maksud dalam firman Allah. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas ya? Jadi, sama itu dalam kendaraan ataupun mobil. Saya bisa datang kepada seseorang, saya bilang, misalnya Bapak Ahmad. Saya bilang, Pak Ahmad, saya mau beli mobil, saya nggak ada duit nih. Bisa nggak saya dibeliin dulu? 200 juta. Pak Ahmad bilang sama saya, bisa. Khalid, saya belikan. Tapi, saya akan jual dengan Anda 220 juta. Setuju? Setuju buat. Tapi, saya cuma mampu bayar 10 juta di bulan. Oke, nggak apa-apa. Nanti bayar aja. Tapi, sudah 220 juta. Boleh. Karena akadnya transaksi jual beli.